Pemirsa saat ini saya sedang berada di Polsek Pemayung, guna peresmian Musola Kusnin Bayangkara. Berikut liputannya. Ke Polsek Pemayung beserta jajaran melaksanakan acara peresmian Musola Kusnin Bayangkara yang bertempat di halaman utama Polsek Pemayung pada Khamis pagi. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Batanghari AKBPM Santoso, Pak Polres Batanghari Kompol Sukamdo, para Kabak, Kasat, Kasih, serta para perwira jajaran Polres Batanghari. Dan juga dihadiri camat pemayung dan ramil muarobulian serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya Kapolsek Pemayung AKP Skandar berharap agar Musola ini dapat berguna bagi masyarakat sekitar dan anggota Polsek Pemayung khususnya. Dan mudah-mudahan ke depan Musola kami ini bisa digunakan untuk kami semua masyarakat di Pemayung. Memang betul Musola ini ada berdirinya di tanah kita Kementerian, tapi Musola ini spesial buat kami di sini, masyarakat Pemayung. Bahkan ke depan nanti Insya Allah Kementerian, Musola ini digunakan setiap makrif, digunakan untuk sholat bersama. Setelah penyampaian kata sambutan dilanjutkan dengan pemberian bingkisan dan santunan kepada anak yatim piatu. Serta dilanjutkan dengan peresmian Musola Kusnin Bayangkara yang ditandai dengan pembukaan pintu Musola oleh Kapolres Batanghari AKBPM Santoso. Pembangunan Musola yang digalakan oleh Kapolsek Pemayung ini, ini adalah salah satu upaya pencegahan. Pencegahan, bagaimana kita menghilangkan niat jahat kepada para pelaku-pelaku kejahatan. Diharapkan dengan mereka sering beribadah, sehingga niat jahat itu tidak sempat muncul, sehingga tidak melakukan kejahatan. Salah satunya, harus banyak beribadah yang dilakukan dengan cara membangun masjid ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif. Selamat menikmati.